Intro Halo selamat pagi teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di channel multi-talenta tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai cara membuat coupon menggunakan Microsoft Excel Oke sebelum lanjut ke tutorialnya silahkan bagi anda yang belum subscribe channel multi-talenta tutorial silahkan anda subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya Oke jadi tadi ada yang request untuk dibuatkan eh kupon di Microsoft Excel ya ini dari Mas Wahid Rahman ya berkomentar Mas tolong bikinin kupon di Excel Oke saya akan berikan tutorialnya Oke silahkan anda buka Microsoft Excel nya ya seperti ini jadi pertama harus rencanakan dulu ini mau membuat kupon ukurannya berapa saya akan buat kupon contohnya ini adalah kupon untuk kurban ya kupon pembagian daging kurban ya saya buat ukuran 6x4 ya jadi lebarnya 6 tingginya 4 saya ukur dulu menggunakan set ya seperti ini ya yang kotak 6x4 nah disini di menu format ya ada ini tingginya 4 berarti ya terus lebarnya eh seperti ini kemudian dibuat dalam satu sel ya satu sel itu nanti buat satu kupon ya eh dilebarin ya biar sama ukuran ini ya tadi hebat untuk mengukur ya ini kemudian tingginya juga disesuaikan biar pas ya berarti tinggal tarik di sebelah sininya Oh oke dan ya eh berhubungan sejarah di titik nah ini ya berhubungan sejarah 4x6 ya di satu sel ini nanti dijadikan satu eh kupon ya ini tidak digunakan dihapus ya kemudian disini dikasih tulisan membuat tulisannya itu menggunakan textbox box 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 di sini ya dikasih tulisan misalnya judulnya kupon pengambilan baging kurban pengambilan gaji kurban kalau kurban jadi enter ya takap eh jadi lebarin daripada seperti ini ya kan dan ini dibuat rata-rata ya eh dibuat tebal volt terus warnanya misalnya gunakan ternyata yang lain ya Oh ini terlalu lebar ya jadi saya gunakan yang lain lagi saling nyopor alih baca deh nanti tdc disediakan ayah mau menggunakan ponk payah kemudian ini dipasih berdiri tengah ya kira-kira saja ya kemudian disini dikasih kotak lagi menggunakan textbox dikasih kotak lagi menggunakan textbox oke terus menerusnya dikasih kotak lagi bahwa Oke seperti ini kalau format tab yang bagian tekstok kok adanya dirinya dikurangi ya live-nya ini kan download kemodi lima finalin saja biar tidak memakan tempat ya eh seperti ini ya taruh disini keser hasil nomornya ada di sebelah ini gitu ya nurul iman kemudian di enter eh tanggal tanggal apa gitu ya 10 Juli 2022 kemudian pukul-pukul halnya pukul 13.00 eh seperti ini dan lebih cantik mungkin bisa dikasih warna boleh ya apa ini warna itu apa gitu ya jadinya kisih kaki warna boleh gak juga meskipun apa ya ini nanti variasi terserah teman-teman ya pada saat membuat bukuan ini ya eh kemudian disini dikasih nomor satu ya dan persatu akan disini digasar ke kiri kemudian di tengah-tengah ya terlalu besar bikin lagi bagi untuk yang marginnya yang bawahnya kurang ya nah disini kita apa-apa seperti ini ya dan ukuran hurufnya ini kan 11 dibuat misalnya jadi 20-20 ya kemudian setelah itu tinggal ditarik ke bawah dari bawah ini ya berapa sih misalnya mau bikin ratus berarti ke bawah eh tarik sampai dengan 34-34 seperti ini nah ini saya jenis money nomor satu semua kemudian ke pojok bawah kanan ini yang ini yang ini ya diklik pilih yang filsaf nah tiga menjadi 13 kemudian untuk tingginya ini kan gini nih nah diukur aja diklik kanan di yang nomor satu ini pilih raw hai kau hai ini kopi saja ya titiknya 117,5 saya kopi saja dan diklos dan saya masukin yang nomor dua sampai ke bawah nih sampai oke yang 34-34 ya kanan kemudian raw hai pasti ya yang tadi kontrol V kemudian di oke nah dan urutnya diri ya eh ini kan baru sampai dengan 34 nih 34 kemudian biar lebih hemat kertas ya berarti di sebelah kanan harus juga ya ini di kanan lebarnya berapa di kolom bit ya kolom bit 30,82 kopi saja lah ya kopi-kopi cek nadi close saya taruh di cek ya kanan rauheng kolom bit dari kolom bit di taruh di sini oke tuh kemudian yang ini nomor satu saya copy ya copy taruh di sini seperti ini kemudian dibuat ini tadi tinggal nomor 35 ya karena tadi sudah 34 35 tarik aja ke bawah eh seperti ini 35 semua nih diklik disini ganti yang filsaris eh nah ya berarti sudah sampai nomor 68 kemudian di sebelah kanannya lagi lagi ya biar satu kertas 4 muat ke samping tiga kocer atau tiga kupon ini di kanan kolom bit lagi yang ini di copy ya ini di copy kemudian ditaruh di sini ya tadi sampai nomor berapa ya 68 bertinggal nomor 69 69 eh seperti itu kemudian ditarik ya bau lagi seperti tadi eh eh sampai dengan 29 kesini filsaris lagi ya eh sudah sampai 102 ya karena butuhnya 100 sih yang 101 102 bisa dibuang ya atau tidak perlu dibagikan ya setelah itu tinggal diberi border nih ini kan belum ada border ketika dicatat belum ada garis-garisnya ya di blog seperti ini berarti ini sampai ke bawah ya di blog semuanya head kelepasan nah sampai sini kemudian kemudian kemenu hub pilih border ya yang lebih gini gini ya all ya all border gini semua eh setelah itu tinggal di bikin yang ini yakni kan untuk pembatas tidak perlu lebar-lebar yang saya buat 0,5 saja segini ini cukup ya Oh itu tinggal di print ya bahasa ya ke print review ya file print belum muat ke sampingnya tiga ya kemudian saya atur kertasnya empat kemudian marginnya saya atur marginnya nah sebelah kanan kirinya tidak perlu lebar-lebar ya saya buat 0,5 saja atau 0,3 ya nggak usah terlalu lebar-lebar gitu ya 0,5 kemudian di oke nah semua seperti ini ya kemudian garpas di tengah-tengah set up tadi di bagian margin yang horizontal dicetak eh dan seperti ini kemudian ketika dicetak jadi enam lembar ya eh ya itu cara membuat nomor atau cara membuat kupon di Microsoft Excel cara ini bisa terapkan untuk penguruan-penguruan yang lain misalnya untuk membuat eh apa koter undian atau untuk membuat merantrian dan yang lain sebagainya demikian semoga tutorial yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman silahkan bagikan video ini agar teman-teman Anda tahu apa yang telah Anda bisa belajar dari channel multitalenta tutorial Terima kasih sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya